Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 ya kondisinya kayak gitu, kita gak bisa masuk karena ada kunci ya masih lumayan seram juga sih tapi ya gak terlalu lah, tapi mungkin karena kita takut juga ya ya adalah istilahnya, agak merinding-merinding dikit dari semua ruangan ya ini kita ke kamar mayat dulu itu yang ketiga nih, ini yang ketiga, kamar mayat justru di kamar mayat, kita gak terlalu gak merasa merinding atau gimana mungkin karena rame juga sih mungkin di kamar mayat kita gak ada yang terlalu merinding terus gak ada yang terlalu keliatan kayak takut apa segala tuh gak ada nah yang puncaknya justru ada di ruangan anak ruangan anak nih jadi gini kan rumah sakit itu udah gini dia tuh kayak model menjorok ke bawah kayak gini dia kayak tepi ke bawah jadi peruangan gitu kan terus ruangan-ruangan dan yang paling bawah itu kayak ruangan anak itu gak terkunci tuh ya katu kunci kita bisa masuk terus kita masuk ruangan banyak tuh satu lorong, ruangan banyak jujur ya tujuh-tujuhnya pusing pusing berat waktu masuk ke ruangan pertama kali masuk ke ruangan anak itu kayak kepala tuh kayak gini nah jadi kenapa kok bisa tahu kok bisa tahu itu istilahnya semuanya alamin aneh ya karena sewaktu kita pulang karena itu ruangan terakhir yang kita datangin sewaktu kita pulang ya tapi ngomongnya tunggu di luar nih di dalam dah ngomong macem-macem ya kita gak boleh nanti dulu maksudnya setiga di luar baru kita konsul dan yang saya sendiri alamin sih ya kan dingin tuh harusnya dingin setelah masuk itu panas panas pengap apa segala padahal ventilasi apa segala itu pintu kita buka bawa-bawa rumah sakit gitu lah tapi ya memang di ruangan anak tuh kayaknya kayak seolah-olah pergi lah pergilah pergi istilahnya kayak gak diterima disitu apalagi banyak tuh banyak orang sebenarnya sih ada dokumentasinya tapi ada ngerekam juga ya ya kemarin ngerekam bawa kamera ini juga bawa pake kamera iya tapi gak sempat di upload iya gak sempat di upload kayaknya karena memang ya ada hal khusus lah ya kita gak mau bahas itu dan itu tadi gambaran ya yang jelas rumah sakit itu terus sirep seluruhan gak bisa ngapa-ngapain disitu mau ngapa-ngapain pun gak bisa karena alat sudah gak ada rencan-rencannya udah terhambur terus kondisinya berdebu dan jorok dan kita masuk ke ceritanya dulu ada masyarakat ya dan masyarakat ini gak tau kalo rumah sakit itu udah lama beroperasi udah lama gak beroperasi iya udah lama gak apit ketika istrinya hamil itu malam-malam suaminya diantar kesitu ngantar kesitu suaminya karena memang apa yang dilihat dari suaminya rumah sakit itu rame rame ya memang sih kalo dari luar dari luar kan dari luar kan lampu tetap nyala tapi sewaktu si dua pasangan suami istri ini masuk ke situ penglihatannya rame dia dilihat ada orang lalu 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 ada orang parkir ada di situ terus waktu mereka ya kan ngomong nih ini mau lahiran loh ya dirawat kayak biasa gitu ada ada perawatnya ada perawatnya ada terus dokternya ada istilahnya yang namanya nih tuh sampai lahiran sampai lahiran disitu lahiran hasil lahiran sehat nah ini yang jadi pertanyaan tuh dan setelah dia sadar dia bangun itu udah ya itu tadi ngeliat situasi yang kosong kosong tapi udah lahir tapi anaknya selamat sehat iya kan ngeri itu dia masuk malam nih iya dia masuk malam pas dia sadar pagi pagi dan selesai dan penuh debu lah istilahnya kayak gitu itu sempet viral itu dulu rame itu cerita aku belum pernah denger baru kali ini aku denger itu dulu memang asli rame ya tau sih sebenernya ada ngulik-ngulik lagi info terkait itu sebenernya sih yang yang jadi yang ngalamin langsungnya gak jauh juga sih dari rumah katanya sih cuman gak ditelusuri lagi lebih jauh iya karena ya dulu juga masih apa sih masih bocah sekolah lah yang jelas itu udah lama banget nah itu untuk rumah sakit bawahnya iya yang lama sebenernya sih ada banyak cuman kita mau skip lagi karena ada dua rumah sakit nih ini kita mau lanjut lagi di rumah sakit yang yang baru yang baru yang baru di daerah saya juga yang jelas ya kalau rumah sakit baru kan tau sendiri kan luas iya luas terus ya lebih bagus lah daripada yang yang lama terus ya rame ya pasti rame iya naruh sakit umum ya kan iya dan ini juga termasuk rumah sakit yang mewah lah istilahnya ya kan untuk di daerah kita iya untuk di daerah kita ini paling besar iya paling besar tapi ini pengalamannya berdasarkan pengalaman langsung dari kakakku nih oh kakaknya iya ini kakakku dulu yang yang sempat kerja disitu di rumah sakit iya dan mungkin orang itu kan tertanya-tanya ya namanya rame ya rame ya pasti angker kan tapi dibalik angkernya itu ternyata ada lagi rumor-rumor yang bilang kalau pembangunan rumah sakit itu sebelumnya itu kan kayak tanah gunung tuh seada tanah-tanah rawak juga di timur apa segala ya kan iya dulu waktu waktu pembangunannya itu ya sempat ada nemuin kayak kuburan tua juga oh berapa banyak tuh iya berapa banyak ya kurang tahu sih mungkin bisa diklarifikasi ya mungkin kalau ada teman-teman yang tahu mungkin bisa komen di bawah soal benar apa enggak cuman yang jelas untuk daerah situ sih sebenarnya ya mungkin sih karena itu kan juga kemukiman lama iya ya itu ya itu salah satu jadi faktor lah ya kenapa bisa serang tuh dan ya ini tadi nih ini ke cerita kakak tadi iya si kakak tadi yang dia kena sip malam dia kebetulan jadi admin di rumah sakit yang kena sip malam kita tahu tuh kalau sudah sip malam dia nanti ya sampai pagi lah ya kan sewaktu ngejaga di rumah sakit ya waktu dia ngejaga di rumah sakit entah kenapa dia tuh kayak capek betul capek betul kan ya namanya gak ada orang kan sepi kan ya dia tidur tidur di meja admin admin situ ya itu tidur tuh dia tidur dia tidur entah kayak jam berapa gitu kan ya karena udah malam dia bangun waktu dia bangun itu rumah sakit rame rame ngantri orang gitu lah ya tahambur itu orang di depan gak tau ngantri pokoknya udah sibuk udah apa udah macem macem setap sana sini larian ngeliat apa jadi waktu dia bangun itu dia liat ya orang tuh udah tinggi-tinggi manusia ya manusia ya orang tuh tinggi-tinggi macem macem udah ada yang kepalanya berdarah ada yang istilahnya di langan atau di badan itu udah darah udah full darah istilahnya dan ini pun cewe cowok dan itu tadi dia dia gak mau nganggap ada yang aneh atau gimana kan karena memang rumah sakit normalnya tuh kayak gitu ya betul istilahnya kalo memang ada yang langsung gawat darurat pasti ada kayak gitu terus yang dia liat itu kan orang rame ya cewe cowok berdarah apa segala itu orang bule itu orang bule orang bule orang bule nah berarti kayak belanda belanda waduh berarti itu lah ya mungkin tapi pakaiannya ya dia sudah gak bisa lagi mikirin detail soal pakaian kayak apa karena juga dia baru banget tidur iya istilahnya langsung terbangun orangnya udah kok banyak pasien apa segala ini yang berdarah-darah apa segala kayak gitu jadi dia interaksi loh sama iya sama orang itu iya dia kan sip malam nih kakaknya tadi iya ada beberapa orang tuh sendirian aja yang jaga jadi admin situ ya sebenernya ada juga temennya cuma sewaktu dia bangun entah kemana jadi kayak ada dia sama orang-orang yang rame ini iya ya terus jadi interaksi sama orang itu iya sama orang-orang tinggi besar orang bule kayak orang gitu setelah dia interaksi ngomong ayo cepet dibawa ini ya segala gitu kan kayak kayak pegawai udah tanggap darurat gitu setelah itu dia langsung bangun tek dia bangun terus mimpi lagi apa? dia mimpi 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 tapi seril itu disitu kayak gitu mungkin kayak orang dulu iya karena interaksi mereka itu biasanya lewat situ mimpi betul iya nah itu itu soal rumah sakit apa setelah itu itu sebenarnya ya mungkin khususnya ya kalau untuk orang gerogu sendiri terutama yang pernah nginep di situ itu pasti punya pengalaman yang lebih iya dan di rumah sakit situ itu paling jago ya katanya setannya mindah tipi mindah tipi ya iya asli mindah tipi untuk teman-teman yang punya cerita horor di rumah sakit maupun yang di bawah atau di atas mungkin bisa cerita di sini nantinya sekaligus kita cari narasumber ya iya narasumber iya itu 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 udah umum itu ya tipi lah diganti ya apalah ya ngeliat setan-setan lain yang jelasnya ya kita nanti lah bahas-bahas itu soal detail-detail kan yang jelas ini dua rumah sakit dah kita bahas ini tadi ya iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati